Intro Persi Bandung secara dramatis main imbang 2-2 melawan Dewa United di pertandingan Liga 1 2023-2024 yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat malam. Pada babak pertama Dewa United bermain lebih sabar dan kuat dalam penguasaan bola, sementara Persi bermain impresif dan lebih mengandalkan serangan balik. Hingga menit ke-10 jalannya babak pertama belum ada gol yang tersita. Pada menit ke-14 gelandang Dewa United Asep Berlian melancarkan tekel brutal yang berbahaya kepada pemain Persi Bandung yaitu Rahmat Irianto. Pada menit ke-14 itu tekel brutal dilakukan gelandang Dewa United Asep Berlian dengan mengangkat kaki terangkat ke atas yang mengenai kaki bagian depan Rahmat Irianto. Rahmat Irianto mengarang kesakitan akibat pelanggaran tersebut. Asep Berlian dianggap beruntung lataran anehnya Wasit Bangkit Sanjaya yang memimpin pertandingan tidak memberikan kartu sama sekali akibat tekel tersebut. Padahal tekel itu layak diganjar kartu merah. Pada menit ke-35 Dewa United yang akhirnya mampu memecahkan kebuntuan lewat cundulan Ahmad Dusandi meneruskan umpan sepak pojok Dewa United unggul 1-0 atas Persi Bandung. Hingga babak pertama berakhir tak ada gol tambahan yang tercipta. Dewa United unggul 1-0 atas Persi Bandung di babak pertama. Sejak awal babak kedua Persi Bandung langsung mengambil inisiatif bermain menyerang namun sejumlah serangan Persi Bandung masih kurang tajam. Dewa United yang mengandalkan serangan balik berhasil menambah keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-59 lewat gol Alec Martins yang berhasil lepas dari jebakan offside. Namun tiga menit kemudian Persi berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat sontekan Rahmat Irianto usai memanfaatkan bola ribon hasil tendangan bebas Mark Lowe yang sempat diblok keeper Dewa United. Pada menit ke-92 Persi berhasil menyamakan skor 2-2 lewat tendangan bebas indah Ezra Walian. Tendangan kaki kanan Ezra Walian mengincar tiang jauh berhasil masuk ke gawang Dewa United dan membuat keeper lawan mati langkah. Pada menit ke-93 Persi kembali dapat peluang emas lewat Davida Silva. Sayangnya pergerakan Davida Silva dapat dipotong keeper Dewa United saat duel 1 lawan 1. Hingga pertandingan berakhir tak ada gol tambahan yang tercipta Persi secara dramatis bermain 2-2 melawan Dewa United. Hasil ini membuat Persi Bandung tertahan di peringkat ke-11 kelas main sementara Liga 1 dengan mengemas tiga poin dari tiga kali imbang di tiga pertandingan yang dilakoni. Sedangkan hasil imbang ini membuat Dewa United naik dari posisi ketiga ke peringkat kedua kelas main Liga 1 dengan mengemas tujuh poin dari tiga pertandingan. Lantas bagaimana menurut kalian tentang permainan Persi Bandung hari ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.